Kembali di Kompasi Yang Saudara, untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat perayaan Idul Adha mendatang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau agar pelaksanaan pemotongan hewan kurban harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk tidak mudik dalam masa libur Idul Adha yang jatuh pada Jumat 31 Juli mendatang. Jelang Idul Adha, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyosialisasikan. Sejumlah protokol kesehatan yang harus dilakukan dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Dalam video yang diunggah di akun Youtube Pemprov DKI, Anies meminta agar panitia pemotongan hewan kurban di Jakarta bisa membatasi jumlah orang yang hadir saat proses pemotongan. Anies juga mengimbau agar warganya yang membeli hewan kurban tidak hadir langsung di lokasi dan hanya diwakilkan oleh panitia hewan kurban yang jumlahnya dibatasi. Saya mengimbau kepada semua agar pemotongan hewan kurban bukan saja mengikuti syariat Islam, tapi juga mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Apa itu protokolnya? Pertama, pemotongan hewan kurban hanya dihadiri oleh panitia kurban yang dibatasi jumlahnya. Sebisa mungkin jangan sampai ada kerumunan apalagi padat, apalagi tidak jaga jarak. Jadi harus jaga jarak, harus kurangi jumlah orang yang berada di lokasi. Yang kedua, masyarakat yang tahun ini membeli hewan kurban supaya tidak menghadiri langsung ke lokasi pemotongan. Tak hanya Pemprov DKI, Polda Metro Jaya juga mengajak masyarakat untuk menekan penyebaran COVID-19 dalam merayakan Idul Adha. Selain mengeluarkan imbauan untuk tidak mudik, Polda Metro Jaya menurut rencana juga akan melakukan penyekatan jalan di sejumlah titik. Tujuannya untuk mencegah warga Jakarta berpergian ke luar Jakarta sehingga bisa berpotensi menyebarkan virus corona. Dalam hal ini kita memang mengantisipasi kemungkinan masyarakat yang akan mudik. Dalam hal ini kita pun akan melakukan pengamanan, kemudian rencana juga penyekatan. Penyekatan di sekitar Bekasi sama di Tangerang. Dalam rangka untuk mengurangi, mengurangi masyarakat yang akan mudik. Kami dalam hal ini menghimbau supaya masyarakat tidak mudik. Diketahui, DKI Jakarta saat ini menjadi provinsi kedua dengan tingkat penularan COVID-19 tertinggi setelah Jawa Timur.